Oke, jadi di video ini kita masih belajar Excel ya dan materi yang akan saya bahas pada video ini adalah bagaimana cara mencari nilai terbesar dan terkecil pada kelompok data Oke, jadi nilai terbesar dan terkecil pada sebuah kelompok data tabel atau RAI disini teman-teman mungkin aja pernah mengalamin ya dan saya contohin kayak gini misalnya ada produk ini produk penjualan ya kemudian ada bulan Januari sampai dengan Mei kita buat dulu data penjualannya ya kita seperti biasa fungsi random aja random between misalnya penjualan terkecil 25 terbesar misalnya 90 ya kemudian ctrl enter nah kita sudah dapetin datanya kita copy paste aja copy paste the value supaya nanti tidak random lagi ya dan misalnya kita akan mencari nilai disini penjualan untuk penjualan misalnya terbesarnya berapa terbesar misalnya kemudian disini ada terkecil ya kita akan mencari dua nilai terbesar dan terkecil dari produk-produk yang ada disini ya oke misalnya kita buat disini OVO ya OVO misalnya nah kita akan tentuin berapa sih nilai terbesar dari produk penjualan OVO ini diantara bulan Januari sampai dengan bulan Mei ini ya nah kalau teman-teman lihat misalnya dari OVO ini terbesar penjualannya kita bisa cek disini terbesar penjualannya adalah 84 dan terkecilnya adalah angka 40 ya jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan formula itu tidak usah melihat ini lagi tapi langsung aja jadi kalau ketika teman-teman produknya ganti ini nilai terbesar terkecilnya akan otomatis jadi tidak langsung lihat ke tabel lagi ya oke yang pertama kita gunakan fungsi Vlookup dulu ya jadi kita akan cari dulu produk OVO ini ya oke jadi rumusnya Vlookup kayak gini kemudian lookup value-nya seperti biasa ambil yang ini kemudian detik koma lagi dan sintek keduanya adalah tabel array disini tabel array berarti teman-teman harus nge-block disini ya isi tabelnya ini kan oke lalu kalau sudah kayak gini tekan F4 nah supaya nanti ada terkunci ya nah kalau sudah kayak gini kita coba titik koma lagi dan kolom indeks saya tulisin contoh dulu kita ambil 2 dulu ya kenapa ini 2 kolom indeks kedua itu adalah bulan Januari dari tabel array ini ya lalu ketiga ini adalah Februari, Maret, April, dan Mei jadi yang pertamanya adalah produk yang ini ya oke kalau sudah kayak gini kita tambahin disini apa namanya ya rank lookup-nya kita pilih yang false disini ya false kemudian kalau sudah enter aja nah kita sudah dapatin nilai 76 yaitu terbesarnya dari produk OVO ya oke nah disini teman-teman kalau misalkan teman-teman melihat disini ada apa namanya ini hanya menampilkan data pada kolom atau bulan Januari saja ya nah ini walaupun terbesar dan terkecil karena produk OVO bulan Januari ini hanya ditampilkan bulan Januari saja gitu maksudnya kan tampil arraynya hanya di kolom kedua saja kayak gini kan nah ini kedua nah kalau sudah kayak gini teman-teman bisa lihat bisa ditambahin dengan array kolom indeksnya disini kita tambahin kurung buka kurawal kayak gini lalu kita tambahin kolom kedua kolom ketiga kolom keempat sampai berapa ini 2, 3, 4, 5, 6 ya 4, kemudian 5, dan 6 kalau sudah kayak gini tutup lagi dengan kurung seku kurawal kayak gini ya kalau sudah kayak gini teman-teman ctrl, shift, enter ya untuk melihat hasilnya oke disini 76 teman-teman ini masih 76 kenapa? karena hanya membuat VLOOKUP saja hanya lookup data saja ya kita belum menentukan nilai terbesar dan kecilnya maka disini teman-teman bisa tambahin rumus max kayak gini oke kalau sudah kayak gini ctrl, shift, enter nah nanti akan muncul kayak gini kalau sudah kayak gini klik aja yes nah sekarang sudah bisa ditampilkan nilai terbesar untuk produk penjualan OPPO adalah 84 di antara bulan Januari sampai dengan Mei ya ini kita cek OPPO 84 oke ini 84 ya ini sama 84 berarti terbesar ada 2 ya kalau yang lainnya kan di bawah 84 berarti terkecil kita coba disini dengan formula yang sama ya nah untuk formula terkecil ininya sama ya kita buat VLOOKUP dulu VLOOKUP dulu kayak gini kemudian lookup value-nya ambil yang ini kemudian tambah orainya kita blok yang ini oke sama dengan yang ini ya dengan formula terbesar kemudian tekan F4 oh sorry tekan F4 ulangi ya F4 nah kayak gini lalu kalau sudah kayak gini titik koma lagi kolom indeknya yaitu kita gunakan kolom indek 2 3 4 5 dan 6 ya 2 2 3 4 5 6 oke kalau sudah kayak gini teman-teman kita tutup lagi dengan kurung Siku Kurawa oke lalu kita tentukan rank lookupnya pilih yang exact match atau false kayak gini kalau sudah kayak gini ctrl shift enter oke kita bisa dapetin bahwa untuk produk OPPO adalah nilainya 76 yang terkecil oh sorry ini belum ditentukan yang terkecil terbesarnya masih lookup dulu ya masih lookup OPPO dulu nah kita tambahin baru disini tambahin dengan fungsi min oke ctrl shift enter muncul kayak gini seperti biasa tadi ya pilih yes aja nah sudah didapat ya sekarang nilai terkecil untuk penjualan OPPO yaitu 40 mana kita cek 40 di bulan Mei ya nah kalau sudah kayak gini teman-teman bisa menentukan misalnya LG oke LG terbesarnya 88 ya nah ini 88 dan terkecilnya adalah 36 oke jadi teman-teman untuk produknya teman-teman bisa rubah-rubah ya kalau misalnya disini ganti lagi misalnya HIMEX ya nah kita bisa tentukan nilai terbesarnya 87 terkecil adalah 29 HIMEX yang terbesar terkecil 29 gitu ya nah jadi sekarang kita bisa menambahin disini untuk produknya supaya nanti teman-teman tidak mengetik kita bisa menggunakan validasi ya caranya dari menu data kemudian sini pilih validasi ya data validation kayak gini kemudian sini allow-nya pilih list ya lalu source-nya ambil aja yang produk ini oke lalu kalau sudah klik oke nah sekarang teman-teman bisa memilih ya tanpa mengetik sekarang OVO misalnya bisa dilihat lagi LG kemudian advance misalkan ya jadi teman-teman tidak mengetik ya kalau mengetik misalkan ada kesalahan nantinya misalnya advance ada S-nya nanti ini tidak akan muncul ya oke ini OVO Samsung dan sebagainya oke ini aja videonya mudah-mudahan video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini sampai bertemu kembali di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati